Akibat invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina, banyak warga sipil tak bersalah yang menjadi korban. Ukraina menyatakan telah menemukan lebih dari 1.200 mayat di wilayah Kiev, tempat yang diduduki pasukan Rusia bulan lalu. Ribuan mayat itu ditemukan ketika penduduk di timur Ukraina bersiap melarikan diri. Warga menghindari celang ledayakan besar yang diperkirakan terjadi. Kempuran hebat menghantam Ukraina sepanjang akhir pekan, menambah korban tewas 6 minggu setelah invasi Rusia ke tetangganya. Dikutip dari Tribunews.com, Gubernur Regional Oleg Sinegobov mengatakan tentara Rusia mengobarkan perang terhadap warga sipil karena kurangnya kemenangan di garis depan. Di Nipro, sebuah kota industri besar berpenduduk 1 juta jiwa di hujani rudal Rusia. Tidak hanya itu, bandara setempat juga dihancurkan menyebabkan jumlah korban yang tidak pasti. Presiden Volodymyr Zelensky sekali lagi mengutuk kekejaman terhadap warga sipil. Setelah berbicara dengan kanselir Jerman Olaf Scholz, Zelensky mengatakan mereka telah sepakat bahwa semua pelaku kejahatan perang harus diidentifikasi dan dihukum. Jaksa Agung Ukraina Irina Venediktova mengatakan negara itu sedang memeriksa keterlibatan pemerintah Rusia. Dia akan memeriksa dugaan kesalahan 500 pejabat terkemuka Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin atas ribuan kejahatan perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!